Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berbicara tentang bagaimana masa reformasi 1998 yang akhirnya melahirkan demokrasi di Indonesia. Topik ini pun muncul dengan sendirinya tatkala Ganjar memilih salah satu buku yang terpanjang di lemari buku di Kedai Kopi Horja, Jalan Wandelfat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, siang. Kedatangan Ganjar disambut sejumlah toko di Kedai Kopi tersebut. Dalam sambutannya, Ganjar merasa kagum dan senang bisa berada di Kedai Kopi Horja, Kota Pematang Siantar yang kental dengan nuansa budaya Simalungun. Katanya Kedai Kopi Horja tempat anak muda berkumpul, berdiskusi, dan saya senang berada di sini, ujarnya sembari melirik rak buku di sampingnya. Ia pun mendekat dan mengambil salah satu buku dengan sampul warna merah. Mungkin kalau tidak ada reformasi, saya tidak mungkin hadir di sini. Karena saya bukan anak siapa-siapa, bukan pejabat, tapi karena ada reformasi kami bisa menjadi sesuatu. Tambah Ganjar.